Terima kasih. 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 kemudian kita membantu UMKM dengan cara menggratiskan desain kemasan misalnya roti ini harganya sering nanti pelatihan secara gratis dipuat packing, packingnya nanti juga akan digratiskan untuk seribu packing nanti disitu kemudian UMKM bisa menjual roti itu dengan harga yang lebih tinggi termasuk menggratiskan pengurusan perangkatan untuk uang berkali punya model bagus, contoh kadang-kadang orang semua nah sekarang karena punya haki, nanti yang mencontoh harus bayar royalti kita punya program itu secara gratis Di setiap ketika camatan, kita akan buat relation center, baik kegiatan berbagai macam etnis bidaya maupun berbagai macam agama. Nah yang dianggungkan patik, kita sedang sangat sepi, berkaitan dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Izin Pak, gimana kalau yang lantai dua kita buat mal penempat, sehingga orang gede semua ke sana, akan memakai transportasi dan terminalnya jadi rame. Beliau setuju, dan insya Allah kami mulai ditambah. Di infrastruktur, ini kita sering diskusi sama Pak Andi juga, kita sudah meminta bantuan dan sudah merencanakan untuk pengembangan kawasan kota lama yang zona Arab, Melayu maupun Pecinan. Yang di Eropa, di Telnebelan sudah hampir selesai, kemudian nanti akan bergerak ke arah Kampung Melayu periode berikutnya ke arah Pecinan. Jadi ini menjadi kawasan yang nanti akan benar-benar hidup. Di infrastruktur yang lain, kita punya program untuk membuka kawasan ekonomi di wilayah selatan. Jadi mulai Tugu ke arah Mijen, kita buat arteri, kemudian dari Mijen ke Gunung Pati kita teruskan arteri, Gunung Pati sampai dengan Banyu Manik, diharapannya tahun 2024 selesai. Jadi akses dari arah atas menuju ke arah barat ke Tugu nanti akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan tentu saja kawasan ekonomi di situ akan terus tumbuh. Nah, yang terakhir, obatnya daripada banjir dan rop ini, kita lagi menunggu kecepatan pembangunan tol, tol Demak-Semarang yang sudah mulai berjalan di daerah Demak, yang Semarang ini masih ada sedikit kesulitan terkait dengan pembebasan lahan. Undang-undang menyebutkan tanah yang sudah terkena abrasi, sudah terendam air, hak kepemilikannya hilang. Tapi kalau kemudian tidak ada ganti rugi, kemudian dibangun jalur tol menjadi dari Pak Jaksagung dan juga dari Kementerian Dalam Negeri dan Keuangan. Mudah-mudahan cepat tuntas, karena dari Demak menuju Semarang selain jalan tol itu tuntas. Dan yang Semarang kendal, targetnya tahun ini juga dilelangkan. Selain drenase sekunder, drenase-drenase di Semarang ini menurut saya sudah tidak mampu menahan curah hujan. Maka tugas kami selama empat tahun ke depan, kita akan mulai mengganti saluran drenase dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian kita juga akan menambah pompa, supaya pada saat hujan, kecepatan air selain yang terserap di tanah, juga bisa terus melaju ke arah lautan pahambatan. Pembukaannya begitu, terima kasih. Mudah-mudahan FGD ini bisa menjadi sebuah forum yang bermanfaat untuk pembangunan kemajuan Kota Semarang yang semakin hebat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wakil, mau menambahkan? Ijin Pak Wali, Bapak-Ibu sekalian menambahkan dari Bapak Wali Kota mungkin lebih ke arah sosialnya. Jadi bagaimana tadi Bapak Wali Kota sudah membangun sarana-prasarana infrastruktur yang sangat luar biasa, ini menjadi satu daya dukung, daya ungkit, bagaimana pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya bisa mengarah ke sektor yang paling bawah, yaitu ke UMKM, kemudian ke ibu-ibu rumah tangga, karena memang dasar dari keluarga adalah satu bagaimana meningkatkan sejahteraan di rumah tangga. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana sarana-prasarana sangat luar biasa, ini menjadi modal untuk peningkatan, contoh untuk di dalam peningkatan ekonomi lokal, Pak Wali tadi sudah menyampaikan ada namanya smart code, yaitu kartu yang nantinya bisa dijadikan dari muali ulu sampai hilirnya. Kemudian juga sarana-prasarana yang ada baik dari wilayah barat, timur, utara, dan selatan. Tentu yang menjadi dasar adalah mengenai program pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan adanya sarana-prasarana tadi, di dalam misi kedua ini pemberdayaan ekonomi lokal. Nanti ada namanya festival kuliner, kemudian nanti juga ada pemberdayaan ekonomi, bui yang sudah dilakukan vision, dan sebagainya. Kemudian juga pemasaran-pemasaran. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan bagaimana pariwisata ini menjadi satu hinterland. Tentu pariwisata juga harus didukung bagaimana sentra-sentra produksi yang bisa diperlukan di wilayah itu. Sehingga masyarakat bisa menjadi sejahtera karena didukung dengan sarana yang menjadi modal dasar karena sudah ada orang-orang lama, hinterland, kemudian juga wilayah-wilayah di luar yang juga di ekonomi. Mungkin itu sedikit tambahan, Pak Wali. Terima kasih Pak Wali, Bu Ita. Teman-teman juga yang dari Zoom, mohon saya mengingatkan untuk yang teman-teman yang bergabung di Zoom supaya mic-nya di-unmute. Host juga minta untuk di-unmute cuma saja yang ada di Zoom ini sementara kita diskusi, supaya diskusi bisa berjalan dengan lancar dan host tidak terlalu sibuk. Tapi mohon maaf Pak Wali karena harus matikan semua mic, jadi agak kerepotan. Kita akan langsung mendengarkan dulu ini dari maha guru kita, Pak Buti Santoso, apa yang perlu ditajamkan dan kemudian yang perlu diberikan tekanan-tekanan selama tadi yang dipingkai oleh Pak Wali dan Bu Ita tadi selama lima tahun ke depan dan tentu juga ketika di masa pandemi ini. Kita ada waktu nanti diskusi di sini bersama dengan arah sembar sekitar 30 menit supaya nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak mengkritik judulnya dulu, Pak. Kok adomen internasional? Martabak, waktin internasional ini mendokin luruh. Martabak lokal mendokin di Pak Wali. Ngomongin aduan, jadi metropolitanya sebelum-sebelum. Tapi yang penting saya paling dekat saja soal hebat Semarang, kota hebat. Kita itu gimana-mana lihat. Itu. Mobil ambulansi hebat. Semarang hebat. Bis, Semarang hebat. Pertanyaannya, ukurannya di mana? Sebagai rakyat kecil biasa itu, ukuran hebat itu yang di... Saya punya kesimpulan sendiri yang moga-moga ya bisa dipakai. Hebat itu bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kuantitatif artinya yang bisa diukur, itu adalah indeks pembangunan manusia. Ya, wali-wali. Human Development Index. ini seberapa meningkat apa enggak Semarang ini. Tapi yang saya tahu, yang indeks Semarang naik. Tiga tahun terakhir itu naik terus. Nah, ini jadi orang, kalau Pak Wali tanya kok hebat. Hebat itu apa itu Pak Wali ukuran? Nah, sekarang yang ukuran, yang kualitatif. Ini waktu seminar dulu Pak Wali masih gerah kakinya itu, karena ada Mbak Ita itu. Saya bilang, gampang ukurannya. Sebagai warga Semarang itu ada kebanggaan akan kotanya enggak. Saya pribadi saya merasa bangga dengan kota Semarang. ada peningkatan. Terus terang, bagaimana dengan poin-poinnya banyak yang membuat saya sebagai warga Semarang ini bangga. Tapi agak bangga-bangga itu terus mak bers. Nah, ini waktu itu terus saya berpikir. Saya mengumpulkan kawan-kawan DP 2K, kita seminar lagi. Betulnya ada beberapa kesimpulan. Buka HP, jangan enggak usah sudah ditunggu yang ngomong. Ong pinter-pinter rupiah belakang. Jadi, sekarang harus ada kerjasama. Ini rekomendasi, rekomendasi dari DP 2K, diantaranya yang saya tahu. Itu harus dipikirkan fenomena backboter. Jadi pada saat air laut pasang, itu tuh meskipun dipompa beberapa kali, air akan balik. Fenomena blackwater. Terus yang kedua, kerjasama kita dengan daerah hulu. yaitu kabupaten-kabupaten sekitar Semarang ini kelihatannya kurang efektif. Kurang efektif dengan kendal, dengan deman. Karena muara-muara sungai di sini atau di Semarang ini, semuanya airnya dari sana. dari pengarahan, dari nah ini apakah kedasamanya yang kurang terasi, kurang efektif untuk mencari. Terus yang lain, kembali mengenai indeks pembangunan manusia. Sekarang sudah meningkat indeks kebahagiaan manusia. Jadi di samping indeks pembangunan manusia ini kan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sekarang ditambah kalau hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Hal-hal yang menyangkut kemanusiaan dan kejahatan keluarga. Dan ini saya kira awat poin yang bagus. Nah ini saya suka ikut bangga. Saya tidak akan lama-lama sipih. Nanti yang pinter-pinter nih, tidak kemanan waktu. Siap kita sebagian masyarakat hebat-hebat, foto hebat. Nah bisa dijawab. Saya bilang, bangga baik warga semarang. Wah yuk saya bangga. itu hebat. Yang bisa diukur yang diukuran yang tadi. Human Development ini. Sekian. Terima kasih Pak. Ada banyak kriteria. Tadi nanti kita bisa diskusikan Pak Endi. Tapi kita akan berlari dulu ke pengusaha satu ini kebahagiaan kebahagiaan indeks kebahagiaan manusia dan mungkin dari sisi entrepreneurship yang perlu dikembangkan di Kota Semarang dan jejaringnya. Silakan Pak. Oh ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Budi. Mas Kukrit dan kalau saya tadi juga mengkritisi judul sebenarnya. Tapi mengkritisnya agak beda. Saya bilang definisi internasional. Kita lihat sendiri di mata sendiri kemarin saat pemilihan presiden New York mendadak menjadi kota terbelakang. Dengan kerusuhan-kerusuhan rasialnya itu mendadak New York jadi kota terbelakang. Jadi menurut saya definisi internasional sudah harus tadi mungkin yang kata hebat boleh artinya apa? Sudah palah sudah bukan itu lagi sekarang. Dan ke depan menurut saya juga bukan itu. Karena kalau gedung-gedung itu mudah dibangun kok. Misalnya kalau Singapura pun oh ya internasional ya untungnya masih oke. Tapi kan orangnya itu kan agak ketus-ketus gitu kan. Jadi nantinya juga untuk mendatangkan orang lain juga mungkin gak akan nyaman. Orang mungkin akan lebih nyaman sama-sama milih masih ke Pineng atau Melaka misalnya. Nah Semarang ini punya potensi yang menurut saya modal yang sudah ada yang tinggal dikembangkan lagi. Saya gak akan nyorot soal yang infrastruktur tapi soal apa ini internasionalnya itu apalah. saya akan mengatakanlah apa yang harus ditarik. Menurut saya duljur kalau Semarang punya potensi untuk sebagai kota malah rembukan sama istri. Tapi ya Semarang biar internasional isi akses konektivitas. Jadi orang dari luar negeri kalau mau ke Semarang itu tinggal tik-tik-tik pakai internet pakai apa itu gampang sekali. Gimana caranya nyampe Semarang dari manapun bisa. Jadi konektivitas melalui digital itu harus bagus sekali. artinya oh kalau dari sini mau ke Semarang gampang pakai entah pakai nanti sambungannya dari airport ke sini oh pakai apa. Jadi konektivitas dan sebagai orang asing kita kalau kita ke luar negeri pun ya butuh itu kan sebenarnya. Dari mana ke mana jadi konektivitas isi akses itu sangat penting. Untuk itu informasinya memang harus banyak. Poin-poinnya mungkin di bandara di hotel di toin-poin itu harus tersedia cukup banyak sekali ini mungkin nanti lebih ada pakar-pakarnya. Terus yang kedua buat orang dari luar untuk ke kota itu harus ada jaminan rasa aman. Itu sangat penting. Jaminan rasa aman itu paling gampang patoannya gini kalau jalan malam hari itu aman enggak itu saja sebenarnya. Dan yang kedua terjadinya apa terotoar enggak untuk jalan orang itu lho. Kita buah apa ya kota tapi sebenarnya turisme itu sekarang itu sudah bukan Disneyland. Sudah bergeser mereka melihat kehidupan kota warga di kota tersebut lah. Dengan berjalan itu bisa lebih menikmati. Artinya kalau terotoarnya lebar-lebar enak itu ya wah itu buat saya internasional banget lah. Salah satu yang saya mimpikan. Kemudian juga talinya bersih itu sudah sekarang. kalau di mana-mana kalau negara yang sudah madu sekali kalinya pasti bersih gak? Bening. Apalagi kalau Aisyah ada koi-nya itu ya lebih bagus. Tapi artinya itu patoan-patoan yang kasat mata saya enggak tahu nanti memang kayak Pak Wali tadi bilang wah untuk banjir aja ya susah ini kalau kali bersih ini ya tantangan tapi kelihatannya itu menjadi harapan. Kemudian juga kalau untuk nantinya ekspatriat dan yang lain-lain mungkin memang nantinya ada transportasi umum yang pasti lebih baik lah sekolah dan apindu menurut saya menjadi sangat penting sekali. Jujur untuk Mas Kukrit ini mungkin bisa lebih jadi saya enggak tahu ekspatriat yang di sini misalnya kalau ada masalah mereka tahu jujur ke siapa. Jujur kalau sebagai pengusahaan jujur ke pejabat itu mungkin agak gimana gitu loh. Enggak akan langsung dululah. Kalau mereka bisa ada asosiasi yang bisa dijujur kalau ada masalah. jadi kemudahan jujur. Ini waktunya masih ada enggak? Satu menit. Oke satu menit. Jadi Kadin dan Apindu itu lebih digalakkan. Mungkin ada acara-acara yang lebih informa untuk mengumpulkan ekspatriat misalnya. Yang misalnya diajai potluck bareng dan dimunculkan ini loh ada warga Semarang yang suaminya orang Jerman atau istrinya orang Jepang. Itu ekspatriat yang dia orang Jerman atau Jepang. Kalau tahu ada kayak gitu, dia merasa feel at home kalau ada koneksi-koneksi gitu. Artinya lebih dikenalkan lagi. Saya cuma memikirkan kalau saya di luar negeri kayak apa supaya feel at home gitu. Dan menurut saya yang luar biasa sekali toleransi di kota Semarang ini adalah yang tadi saya katakan itulah menurut saya ciri kota internasional di masa mendatang. Bukan bangunannya tapi toleransi warga kota. Menurut saya itu nanti menjadi standar internasional. menurut saya kota yang gak bisa menerima yang agak galak-galak itu menurut saya akan tetap saja kadang sebagai turis kadang kita akan merasa didiskriminasi. Misalnya kalau ke bisa sebut aja lah kalau gak salah di Sampokong itu kalau lokal dan asing membayarnya beda itu ya. Itu sebenarnya kalau bisa diperbaiki itu lebih baik. Artinya misalnya bukan dibedakan itu tapi ditulis ini tiket biasa ini guided tour tour yang ada guide-nya ngecas lebih mahal artinya mau lebih mahalnya tapi ada alasannya gitu loh gak dibedakan sehingga merasa diterima itu. Kalau enggak kan saya kalau misalnya pergi ke Jepang turis bayar lebih mahal rasanya gimana gitu loh. Sesederhana itu sebenarnya bagaimana memberikan perasaan bahwa mereka diterima di kota Semarang yang hebat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alim Telos untuk Pak Alim menarik sekali tadi soal konektivitas dan toleransi kita memang yang paling boleh berbangga tapi saya jadi berpikir kita agak berubah skenario gimana Pak Indi jadi mungkin kita dua karena tadi ada kedudukan respon dari Pak Kukrit mungkin kita Pak Andi dan Pak Kukrit dulu kemudian Pak Indi dan Bu Kita barangkali bisa menenggapi lalu kita ke teman-teman seperti yang lain bagaimana setuju ya Pak ya baiklah monggo Pak Pak Andi sedang kebelakang oh sedang kalau begitu Pak Kukrit dulu siklan Pak Kukrit karena tadi ada diminta respons dari Pak Arianto terima kasih Pak moderator yang kita dihentai kita banggakan selalu sahabat kita semua Mas Indi Pak Ita sekali lagi selamat atas kemenangan fenomenalnya 93% tapi buat tangan untuk beliau tapi jangan lupa bahwa itu semua adalah titipan kepercayaan dari masyarakat Kota Semarang untuk bagaimana Mas Indi dan Pak Ita membuat Semarang semakin hebat amin yang kita hormati yang saya cintai saya banggakan Ketua DP2K sekaligus Ketua Keluarga di rumah saya Pak Budi dan para pembicara senior semua Profesor yang saya cintai saya hormati jadi saya sebagai Ketua Ketua Kadin Pak Wali saya diberikan tugas untuk memberikan respon bagaimana membuat Semarang ini menjadi kota internasional Bapak Ibu saya disini mengatakan kita gak usah ngapa-ngapain Semarang sudah pasti jadi kota internasional kenapa begitu karena saya selalu katakan sebagai Ketua Kadin prospek ekonomi Jawa Tengah ke depan ini selama pandemi bisa dikendalikan prospeknya cemerlang kenapa begitu karena hanya sekitar 50 menit dari sini nanti akan ada kawasan industri Batang di kawasan industri Batang itu informasi dari sahabat saya Ketua BKPE Mas Balil saat sekarang tahap pertama di 450 hektare pertama itu ada sekitar 80% investor asing yang rata-rata orang Korea yang akan investasi di sana logika saya kalau pabriknya di sana aktivitasnya di sana kerjaannya di sana kira-kira bosnya stay-nya di mana bosnya stay-nya di Semarang mereka akan melakukan lobby-lobby kerjaan negosiasi di Semarang mereka akan tinggal di Semarang mereka akan nyekolahkan anaknya di Semarang mereka akan periksa kesehatan di rumah sakit di Semarang jadi Semarang ini otomatis akan menjadi kota internasional saya tidak terbayangkan kalau nanti kawasan industri Batang yang 4.500 hektare itu sudah penuh semua Semarang bakal tambah dasyat dan di tahun ini di bulan Oktober sudah ditarget tahap pertama 450 hektare sudah harus beroperasional kawasan industri Batang itu dan ketua masyarakat Korea di Semarang kebetulan sahabat kami Pak Kim Pak Golof Dinggombel beliau secara rutin minta data sama saya tentang prospek ekonomi Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya untuk di sharing ke teman-temannya di Korea sana jadi sebenarnya ini nganteng-nganteng tugas Pak Wali karena apa dengan adanya potensi investasi yang sedemikian besar teman-teman pengusaha ini tidak usah disuruh tidak usah dibayar ikut membantu secara langsung mempromosikan potensi kota Semarang beberapa hari yang lalu tadi seperti Pak Wali sampaikan saya mendampingi Menparekraf untuk meresmikan kreatif hub di kota lama kota Semarang dan kreatif hubnya ini yang Mbak Ina Briono juga hadir di sana adalah menjadi acuan kreatif hub se-Indonesia orang se-Indonesia semua akan ke Semarang untuk melihat dan bahkan meng-copy-paste kreatif hub yang ada di Semarang dan dibuat untuk kemajuan ekonomi kreatif di kota manapun di Indonesia nah potensi-potensi ini tadi Pak Wali kemudian timbul pertanyaan ini Pak Wali timnya Pak Wali ini siap atau enggak karena sekarang di elah sekarang ini yang selalu kita dengarkan di era pandemi yaitu kolaborasi timnya Pak Wali ini siap atau enggak Pak Wali dan Mbak Ita enggak usah diragukan jenengan berdua adalah mantan pengusaha-pengusaha sukses di bidangnya masing-masing jenengan tahu apa yang kira-kira menjadi aspirasi dan keinginan kami para pengusaha di kota Semarang tapi Pak Wali enggak bisa kerja sendirian kadang-kadang mungkin Pak Wali juga galau masuk angin tensinya naik jadi prai gitu ya nah ini timnya siap atau enggak ini saya mengharapkan betul kira-kira kota Semarang ini lebih diperbanyak tim-tim yang bukan hanya secara karir Pak Wali tapi juga mereka-mereka yang profesional di bidangnya kenapa saya mengharapkan ini karena prospek ekonomi di kota Semarang sebagai sebuah kota internasional seperti tema FGD pada hari ini ini sangat-sangat prospektif sekali dan akan segera bisa kita wujudkan dan kami dikatiin Pak Wali kita selalu siap untuk bersinergi dengan Pak Wali bersiap bersinergi dengan pemerintah kota Semarang all out lost room Pak Wali karena kita juga punya kepentingan kepentingannya apa semakin banyak orang membuka usaha di sini investasi di sini berdagang di sini lapangan pekerjaan terbuka lebar semua orang kerja semua orang berpenghasilan dagangan apapun yang kita lakukan pasti cuan di kota Semarang oleh karena itu Pak Wali kami sangat berharap sekali untuk menyongsong kota internasional nomor satu yang harus disiapkan adalah timbuknya Pak Wali sendiri nah dan timbuk ini kami dari Kadin siap selalu bersinergi Pak Wali untuk bagaimana bersama-sama wujudkan cita-cita kita demikian matur-matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Bogrit sebelum Pak Indi nanti miripkan tanggapan dan Bu Ita saya persilahkan Pak Andi tadi ada kata-kata menarik dari Pak Abud bahwa Semarang ini bakal dasyat nah ini dari sisi landscape dari sisi desain ini kan Semarang memang sudah punya potensi itu dasyat silahkan Pak Andi terima kasih Pak saya merasa sebenarnya Semarang sudah hebat ya Pak dan apa saja ada mungkin kalau dari Pak Budi Santoso ini tadi kritis sekali ya Pak bagus gitu mungkin terlalu ilmiah juga ya Pak diukur pakai kuantitatif kualitatif kalau saya pakai rasa ya Pak Pak Budi apa saja sudah bagus terutama ini loh kota yang hebat itu harus inklusif Pak ya nah Semarang ini sejak awal kan multi etnis nih jadi sejak dulu seperti Pak Kudit bilang itu internasional jadi memang pada dasarnya kebudayaannya juga samuraduk dari multi etnis ini perbedaan agama semua menjadi potensi ada yang seaman kritis apa sosial budaya harmonis ya ke bakatnya adalah kota kerajaan itu beda sekali sama kota dagang kota dagang itu yang membuat Pak Budi Santoso jadi berkembang karena basisnya bukan kerajaan itu yang menjadi besar itu basisnya adalah entrepreneur itu Pak Pukrit itu mudah sekali udah jadi ketua kadin berpengaruh sekali gitu ada Pak Alim dan sebagainya nah ini Semarang ini juga Bapak bisa mengembangkan mendorong ya sehingga selama ini untuk pengusaha saya kira cukup berkembang Pak ya nah kalau kota yang resilient ya Pak ya yang apa vulnerable sama bencana apa barang ya banjir itu bayangnya lah Pak ya tapi Bapak sudah berjuang terus sama PU sama apa nanti moga-moga bisa diatasi gitu nah program Bapak untuk heritage juga saya kira sukses gitu Pak lalu program akan dikembangkan ke lain gitu oh ya satu hal Pak itu si Trianto itu sastrawan apa Pak international Pak Trianto Pak Trianto tadi Trianto itu Pak diundang kemana-mana itu dihargai sekali di luar berita itu mungkin Bu Wali sama Pak Wali harus ya itu I know Pak bukunya diterjemahkan berapa bahasa Pak di Trianto sekarang ini mungkin juga perlu Pak ya dikembangkan biar lebih hebat ya nah sekarang saya akan bicara lebih hebat ya Pak Trianto tadi Pak cerita tentang lalu-lalang Pak ada kata-kata ini apa lorong-lorong hiruk-pikuk anak main di lapangan lalu riuhnya pasar ada laut bukit monumen-monumen kota kalau tidak ada kehidupan tadi Pak Alim bilang ya Pak itu parah nah satu Pak Bapak barangkali kalau saya titip ya Pak yang hebat itu Pak ya itu meriuhkan kawasan-kawasan di kota itu penting sekali ke luar negeri kemana-mana ya Pak saya pasti semua orang tahu lah Pak Bapak mau ke daun-taun nah daun-taun itu pasti CBD pasti tengah kota pusat kota itu loh Pak nah kita punya simpang lima ini Pak kalau Bapak kita pernah ngobrol itu Pak ya itu kalau bisa jadi Pak bagus sekali Jakarta itu enggak punya daun-taun daun-taun itu bukan tamren loh Pak itu office apa itu koridor office building pedestrinya mau dibuat selebar apa Pak itu tetap dari taramu coba Bapak lihat nanti saya jamin Pak karena daun-taun itu adalah yang density-nya tinggi kalau saya berjalan 10 langkah Pak sudah bisa pindah ke toko lain bisa pindah ke resmi cimpang lima ini Pak gajah mada pandanaran terus ke sana Pak namanya termasuk pahlawan dan sebagainya itu adalah kawasan yang potensial sekali untuk pedestrian tadi Pak Halim cerita Pak pedestrian di Semarang menurut saya memang harus dilebarkan nah saya enggak tahu kalau istilahnya Pak ini ya Pak ini saya sekarang agak ilmiah sedikit ya Pak pedestrian di Semarang itu ada berapa meter sih Pak lebarnya berapa itu kalau bisa kemudian CBD-CBD Pak itu tetap dijaga dijaga harus hidup harus riuh kayak katanya Triantol itu berapa di Orchard Road kalau kita ke Singapura pasti ke Orchard Road kita menghabiskan duit berapa spending di situ sama waktu kalau hinterland seperti tadi Pak Prit bilang Semarang itu jadi hub untuk industri, bisnis dan turism mau kemana pun baliknya ke Semarang nah cuma Semarang bagaimana gitu kalau Semarang bisa internasional nyaman dan lain-lain Pak itu saya kira akan berkembang cepat dan menciptakan pekerjaan dan lain-lain selain pedestrian Pak barangkali kalau saya boleh ditetap pedestrian itu susah loh Pak ngerancangnya tuh karena dia nanti akan ketemu square ketemu plaza antar pedestrian harus interlink Pak gak bisa pedestrian putus gitu dari sini jalan mau kemana dari setelah ketemu itu mau apa ketemu monumen mana sehari bisa berjalan 8 jam dari satu tempat ke tempat yang lain kalau di Semarang Pak matel iye apalagi di kota-kota lain loh Pak lumayan lah nah Bapak bilang mana Pak yang kedua yang kedua Bapak kan suka sekali dengan ide saya yang di Simang Lima itu kan saya hutankan kalau Bu Ita itu kan senangnya bunga-bunga terasa yang indah-indah bunga deposito Bu Ita boleh bunga-bunga tapi mohon maaf Bu Ita prioritasnya itu pohon pohon itu adalah yang menjulang ke angkasa lalu disitu ada shadingnya ada tajuknya yang lebar kayak beringin kayak kayak apa terus dipilih pohon yang mendatangkan fauna Tadi kan di Nganunya Trianto itu ada kata-kata pohon apa itu asem dan bangau ya Pak nah kalau pohon-pohon itu bisa mendatangkan fauna Pak Semarang hebat jadi hutan mendatangkan fauna suhunya itu sekitar 4 derajat dibandingkan kawasan yang tidak ada pohonnya itu bring down the temperature very drastic loh dan sampai pakai Pak Pak Bu itu ada suara burung kok suara burung palsu tuh karena terlanjur milihnya pohon tidak bisa mendatangkan burung yang di Singapura itu lho Pak terus banyak nge-turis Pak kayak lost faker gitu lho ya ada tapi dikombinasi sama lost faker nah itu moga-moga kalau merancang apa forest gitu ya Pak urban forest itu juga rumit karena itu berkaitan dengan pedestrian Pak dan pasti akan membutuhkan ruang itu kan torotor Bapak ini kan mohon maaf ya kalau torotor ada bak baknya bu Ita tuh loh pohon apa bunga makanya dulu saya gak ramai di kota lama tuh loh Pak itu soalnya buat lalu nanti ada apa lagi entrance Pak entrance orang tuh loh setiap rumah minta entrance sendiri-sendiri jalan sudah enak gini ya Pak Budi nanti ada jalan mobil masuk rumah kan Pak dipotong torotornya kan jadi saya harus turun gitu nanti melanggari landscape ya Pak pohon lighting apa itu jangan dianggap urusan kecil ya kalau mau internasional bener-bener Pak mungkin mana mungkin mana sehingga antara pedestrian dengan vehicle motorist vehicle kalau Bapak memanjakan motor terus Pak sama mobil ini nabrak mobil Pak mobil nabrak orang sampai mati kan Pak karena dia perkasa Pak nah karena itu Bapak tugasnya adalah meniksa perjalan XRG meniksa itu yang mengendarai mobil itu jangan bangga kalau mobil itu Pak rame lalu tas macet itu hebat itu enggak hebat itu Pak itu tidak internasional itu itu saya kira sehingga Pak jadi sementara itu terima kasih terima kasih Pak Andi ini ceruh banget kita kembali ke Pak Yendi Bu Ita dulu silahkan untuk tadi di respon Pak Andi tapi masih ada banyak jadi singkat badat ya Pak Andi saya sih menternuan ada banyak masukan dari para guru saya para tokoh-tokoh yang ada di Semarang ini mulai dari Pak Budi Santoso Pak Haryanto Hali Mas Kukrit maupun Pak Andi atau waktu itu di Jawa Tengah aja kita nomor tiga setelah Solo salah tiga Semarang tapi kemudian Alhamdulillah indikator pendidikan kesehatan ekonomi Surabaya dan Bandung pun kita udah salib mereka untuk IPM ya Om sekarang ini poin kita ada di 83,12 meskipun poinnya itu jadi tapi masih tetap diangka yang lain-lainnya saya sering berdiskusi dengan teman-teman pengusaha kayak Mas Kukrit teman VHRI juga waktu itu selalu betuju seperti disampaikan Pak Andi masih akhirnya enggak lama tinggal di Semarang enggak bisa keluar uang banyak nah kita mulai mempersiapkan hal-hal tersebut hotelnya eventnya seperti yang disampaikan Pak Kukrit bahwa dengan adanya rencana di batang 3.000 hektare ya bos kawasan industri 4.500 hektare yang dikendal juga ada seribu sekian hektare maka orang kemudian pasti larinya ke Semarang seminggu yang lalu kita ketemu mau buka restoran Jepang di Semarang ini saya sudah muter-muter restoran Jepang tapi tidak ada yang tes Jepang dia mau datangin koki langsung dari Jepang alasannya karena nanti Toyota mau pindah ke Batang betul bos nah mereka sudah mempersiapkan di Semarang termasuk izin yang ini saya saya kok kok bisa khusus orang Jepang saya Semarang juga boleh kan di dalam peresmian bandara Ahmad Yani bahwa bandara ini harus ditambah 400 meter lagi runway beliau juga pernah statement waktu itu wapresnya Pak Yusuf Kala kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang hari ini 9 jam rencananya mau dibangun masyarakat untuk datang ke Semarang nah dengan hebat dan semakin maju ini insya Allah akan bisa kita laksanakan dengan konsep bergerak bersama di tahun-tahun Menda waktu kita diskusi pertama wah luar biasa Pandi menyampaikan mas baru zaman mas Yendi saya mau ngerjain proyek di Semarang yang rasa optimisme dan betul spesifik mas kamu kalau perlu diskusi sama Jendengan kalau bisa sering pulang ke Semarang gitu Pak Andi ya yang lain-lainnya oke mas Kukrit terima kasih ada banyak ini dan bu kita silakan akan dirangkum panitia untuk disampaikan ke Pak Andi nah kita dengarkan dulu karena waktunya juga terbatas mungkin tiga menit tiga menit ya Pak 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 tadi istilahnya Pak Kukrit makin dahsyat silakan Prof baik selamat pagi Pak Andi Bu Ita Pak Budi Pak Kukrit dan alumni Unikas Gio Pramanoto yang kami banggakan kalau tadi tolak ukurnya mungkin yang disampaikan tadi IPM dan lain sebagainya kalau dari saya malah jelas ini bayar PPB itu sudah tidak hanya lagi dinaikkan berkali-kali ya sudah diam saja kok itu bayar terus ini menandakan bahwa setiap kali menyampaikan soal digital digital nanti mungkin posisi saya saat ini seperti guru bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sudah biasa digital nanti akan jadi biasa jadi saya harus cari profesi lagi setelah itu nah ini kan saya menyampaikan bahwa di salah satu FGD yang diselenggarakan sama Pak Kukrit jadi memang tidak selalu menggunakan teknologi informasi tetapi teknologi informasi itu bisa mengakselerasi jadi kalau kemarin itu salah satu contohnya di dalam smart city itu kan ada smart living smart living itu ambulan hebat contohnya jadi kalau ada apa-apa gitu itu ambulan hidup hebat sudah siap dengan segala kelengkapan di dalamnya termasuk dokter termasuk perawat tetapi mungkin juga dengan adanya teknologi informasi ambulan hebatnya tidak usah ditelepon datang sendiri karena ada alat-alat ukur yang ada yang menempel di tubuh manusia yang memberikan informasi secara vital nah itu itu mungkin salah satu contoh keterlibatan teknologi informasi di situ nah memang kalau dikaitkan dengan kota internasional tadi sebetulnya bagaimana membuat karta ternyata rumahnya di sini kalau ditanya kenapa karena di sini enak untuk untuk pensiun jadi mereka rata-rata ya menikmati hidupnya sampai tua di sini ternyata saya juga ketemu dengan orang-orang Korea juga bahkan mereka pun mau diperpanjang untuk jadi konsultan saja gak usah jadi direktur deh saya hanya jadi konsultan saja biar hidup saya nanti sampai tua di sini gitu itu menandakan bahwa sebetulnya orang-orang ekspatriat pun juga sudah nyaman di situ tinggal bagaimana mengkoneksikan semua ini karena Pak Hendy kan sudah menyiapkan ada ambulan hebat ada koneksi informasi yang terhubung satu sama lain siapa tahu kemudian teknologi informasi bukan hanya sebagai enabler bukan hanya sebagai pemungkin tetapi juga menjadi co-creation sampai tua jangan-jangan kemudian tumbuh bisnis-bisnis baru yang ada kaitannya dengan pensiun misalkan rumah tua misalkan aktivitas apa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia itu kan bisa terwujud karena mereka ini yang kebetulan saya melihatnya di situ ketika saya ngobrol dengan istri itu wah karena rumah ternyata dirawat dengan baik dan lain sebagainya ini bisnis ini ya mungkin setelah jadi rektor mungkin ya setelah jadi rektor saya akan ke sana nah saya kira itu Pak Endi jadi koneksi data dan lain sebagainya memang sudah dibangun tinggal menghubungkan semua yang ada di potensi-potensi yang ada di Semarang terima kasih terima kasih Prof. Ritman Prof. Ritman tadi lupa menyampaikan satu hal kenapa 3 menit ya sudah cukup jadi menjadi berapa orang-orang Semarang itu jelehan lain mati ada mal tumbuh yang mati ini menjadi pertanyaan saya sudah menyampaikan itu jadi Semarang sebagai destinasi yang ada dalam pikiran saya kota internasional sebagai Semarang sebagai kota destinasi artinya orang ke Semarang itu sebetulnya ada yang tidak jelehan yang akan muncul yang akan muncul kemudian kemudian nah bagaimana dagang dan modal sebabnya sudah cukup dasar terpenuhi maka kebudayaan yang berikutnya dari laser tadi menjadi sangat penting dan itu tourism Jawa Tengah punya potensi lagi yakni budaya saya bukan budaya ya paling-paling ke itu karena tidak ada kebetulan juga untuk conference internasional yang levelnya yang berikutnya adalah yang ini yang tadi saya juga berpikir sebetulnya salah satu yang menarik menjadi kota internasional itu adalah berkaitan dengan pendidikan dan edukasi tapi saya tahu 30 tahun di Perubahan Tinggi sangat tidak mudah mengangkat Semarang sebagai ini sebagai kota edukasi walaupun cukup banyak ya ini ada pak rekor tapi apa ya saya merasa susah gitu mencari mencari kelihatan saya itu jujur banyak orang ahli kenapa kenapa kok rasanya sulit untuk cari itu jadi mungkin perlu diungkit dengan tadi forum-forum internasional yang memang terkait dengan itu jadi saya tidak bicara ekonomi tapi karena yang tadi itu sudah saya mengamini semua tetapi yang lain-lain tadi untuk leser dan apakah betul seorang Semarang Jelian terima kasih terima kasih prof sepakat tapi itu tapi juga kaitannya dengan ekonomi nah langsung ini masuk ke budaya dan manusia ini karena yang juga sudah disinggung oleh narasumberai yang lain Prof Mujahirin silakan Prof terkait dengan manusia tadi Pak Kuri juga menyampaikan timnya bagaimana nih ini kan manusia sekaligus Semarang sebagai pemerintahan kota dan Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu konektif fisik itu pesisir tetapi mancanegari-negari dengan pasisiran khas Semarang itu adalah memadukan bukan memisahkan ini yang menjadi potensi paling dasar mengapa Semarang menjadi kota yang sangat toleran yang saya bayangkan dan saya dulu memprediksi di Semarang tidak akan pernah terjadi kerusuhan yang bersifat masif enggak seperti Solo enggak seperti Jebara atau Pekalongan Jebara Solo Pekalongan itu dekotomis tapi kalau Semarang ketika Pak Mardianto dengan Pak Ali Mufis Ali Mufis itu Wakil Gubernur Pak Mardianto kalau matur sama Pak Ali itu Pak Mufis menghargai Pak Mardianto karena dia seharga atau ontologisnya tidak melihat masyarakat jadi beragam tapi juta menurut saya pertama yang toleran doa bagaimana mengekspresikan toleransi di dalam kebersamaan dengan diwakili dengan doa itu ada tiga momen misalnya di gereja itu pakai bahasa gereja bahasa Kristen di masjid itu bahasa doanya dengan bahasa Arab yang kedua semi ya semi seperti halal bihalal misalnya itu yang punya gasa Islam demikian juga dengan perayaan Natal yang punya gawai itu masyarakat Kristian orang non-Kristian seperti kasus ini ya ini saran saya adalah dengan silence gas dari masing-masing topak agama memberikan ya contoh kalau dibesarkan bagi sejumlah orang Islam yang kelihatan mayoritas yang belum terbiasa begini psikologinya gak nyaman tetapi lama-lama itu akan nyaman perang keberatan Jakarta gak begitu Pak biar Jakarta belajar pada kita ya karena apa ekspresi toleransi itu justru secara individu badinnya itu ada jadi urusannya bukan banyak atau sedikit tapi menghormati dibaca matematik itu dari sudut jadi kecil tetapi ini fokus toleransi itu yang kedua kompetitif nespa ya posisi tapi berjifat apa namanya berlomba dalam prestasi kalau dalam bahasa agamanya itu kasa betul kairat kalau lo bisa berbuat baik ngapain gue enggak misalnya kalau anda berhasil kenapa saya tidak nah disitulah pemerintah saya masuk-masuk bukan memberi bagaimana jaminan kehidupan berhasil bukan tapi fasilitas lalu sejahtera bersyukur dibaca oleh banyak orang yonongpo opo anane itu harus diubah memberi potensi pada memanfaatkan potensi yang ada yang diberikan Tuhan kalau ini sudah sejahtera muncul nah rumuskanlah konsep bahagia konektik ibu kota program mau jadikan warah budur juga punya hak istimewa itu harus konektik dengan Semarang kornya Semarang jadi dalam satu sisi Semarang nanti dalam banyak sisi tadi terkait poin pertama Pak Indi Bihiran Prof. Mujahiri nanti doanya ngamu aja silent berdoa sudah sudah dipikirkan terima kasih ini masukan yang menarik sekali kita monggo ini ada Prof. Cacep budayawan pelukis tadi juga disinggung masalah budaya Ngesti Pandawas juga sudah menjadi digitalis Prof. Ritwan yang tadi yang disinggung selamat siang saya mungkin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih perubahannya sangat besar ini satu apresiasi yang datang dari luar kemudian selanjutnya di bidang kesenian khususnya yang saya bergelut di dalamnya ini seringkali dia tidak punya induk tidak punya induk dalam kesenian kesenirupaan itu induk dari kesenirupaan di Indonesia itu ada dua Bandung dan Jogja kemudian di satu segi tidak punya identitas tapi di segi lain potensial untuk mengembangkan diri dengan mengambil manfaat dari berbagai sumber ini yang saya kira ini tahun-tahun belakangan ini mulai muncul yang karya-karya yang menurut saya bukan yang ini jadi ini nalari ilmiah dan sebagai trivial ini yang menjadi bagian dari itu atau dihargai sebagai sesuatu yang laku ini yang jadi masalah dalam bidang kesenian tujuannya sebenarnya bukan laku atau tidak tapi permutu atau kami atau direnungkan pemerintah daerah dalam hal ini dengan potensinya jauh lebih besar di kita di Malaysia itu kalau tidak ada pemerintah tidak akan ada kesenian jadi kesenian itu betul-betul dikontrol diawasi oleh negara jadi orang yang maju itu diawasi akibatnya kita sebaliknya potensinya besar tapi pada umumnya bukan hanya di Semarang tapi pada umumnya masih perlu ditinggalkan jadi saya kira ini menjadi parma dalam hal ini kita lihat juga dalam pembangunan misalnya pembangunan kota ini di Semarang dulu ada Tugu Muda tapi yang lain-lainnya saya kira ini perlu untuk direnungkan kembali dibicarakan kota yang beradab kota yang dianggap maju itu selalu ada penanda estetik di sana yang ini yang menjadi bagian penting kemudian yang terakhir mungkin kerjasama baik saja pemerintah daerah dalam hal ini mulai yang kaya dengan bisa memanfaatkan karyanya dan yang susahnya bukan main ini lain-lain ada yang mengamen di jalan dan ada juga yang katakanlah sepertinya ongkang-ongkang kaki yang menikmati hasil karyanya ini menjadi perhatian yang usah kira cukup serius jadi menyiapkan catatbaikan menjadi induk kepediaan setelah Bandung Dano dari sisi fashion karena memang apa yang kita bawa dan kita pikirkan sehari-hari termasuk juga fashion silakan Bu Ina mungkin 2-3 menit sebelumnya panggil Pak Indi monggo Bu Ina terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Wali Kota Ibu Wakil Kota Wali Kota terima kasih waktu yang akan menjadi kota ini sangat dimungkinkan sekali karena dan ekonomi kreatif jadi sudah tingkat Pak Wali dan Ibu tahun kemarin di tahun kota fashion nasional tinggal kita ingin kota fashion ini mau dibuat seperti apa mau seperti nyuyuk dengan hot conturnya atau seperti ke Milan dengan ready to wear jadi kita harus mempunyai suatu ciri khas apa yang akan kita kembangkan kayaknya yang belum ada sebetulnya modest tapi kalau modest nanti kan terkotak ya tapi belum ada kota modest di dunia itu kemudian kita juga harus membuat KPI agar bisnisnya itu lebih dahulu seperti apa kemudian itu bisa terjadi bagaimana caranya Semarang harus merangkul daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia ini agar mereka bisa terlibat untuk program ini kemudian juga membangun pelaku fashion supaya bisa mencapai target internasional itu seperti apa pastinya banyak juga pelatihan yang harus dilakukan untuk meramaikan fashion di kota Semarang itu menjadi mendunia selanjutnya kita perlu blueprint blueprint yang jelas untuk mengukur program ini jadi tidak instan satu kegiatan kita selesaikan saat itu tapi ini harus berkesinambungan kemudian yang paling penting juga bekerjasama dengan asosiasi fashion baik di dalam maupun di luar negeri itu kemudian infrastruktur yang kami butuhkan pasti tempat untuk mengembangkan apa namanya sekali gitu yang di tempat lain mungkin dengan sustainable fashion atau Semarang terkena dengan handmade-nya banyak batik banyak kemudian tas nasib terima kasih Bu Ina ini banyak sekali Pak Endi PR dan masukannya Pak Endi sampai jam satu ini Endi dan Bu Itna dan mungkin saya memberi masukan luar biasa mungkin saya ada sedikit-sedikit saja untuk menjelaskan pembacara pak gelaran spotlight-nya yang oke ada sound-nya yang dikembangkan seperti ini pertama 35 miliar kita memulai pembangunan sebuah tempat budaya yang kemudian modern dengan sound-nya yang oke lighting-nya yang oke tempat duduknya maternoan masukannya mudah-mudahan wilayah di seni budaya menjadi lebih nyaman lagi Pak Fx Sukiya Pak Fx sering orang mengatakan nyelai enggak enggak nyelai orang semarang gengsian enggak terus kenapa ya orang semarang hari ini terus berubah supaya menjadi kota yang lebih baik saya bilang begitu memang dulu kalau ada restoran baru dalam waktu 3-4 bulan betul karena hanya urep kisah mat jauh hemat pangkal pandai jadi udah ngicipi disitu enggak perlu ngicipi lagi sekarang generasinya berubah apa perubahannya pertama ini udah generasi-generasi di bawah kita yang mereka punya budaya nongkrong mereka kemudian setiap malam mau nongkrong di tempat cafe tempat restoran kemudian menghabiskan uang ya kebetulan ekonomi orang tuanya sudah jauh lebih baik yang kedua masuknya orang dari daerah luar yang notabene lebih mapan karena direkrut oleh perusahaan-perusahaan semarang dan yang ketiga menurut saya kesibukan keluarga masa kini mas kukrit sama buku krik ini kan orang istri saya sibuk PKK saya kemudian sibuk di kantor enggak masak akhirnya kalau siang juga pasti makan di luar malam makan di luar nah kebiasaan-kebiasaan medit investor dari luar mau mau buat usaha di kota semarang yang lain-lainnya prof efek terima kasih masukannya prof buat kita tentang makna toleran kompetitif atau sejahtera dan bagi prof cecep sudah mengulas dari sebelum 78 dan sekarang termasuk kelemahannya saya melihat masukkan diskusi kita dengan teman-teman kePU di luar negeri bahwa nama semarang ini ada beberapa masukan kami simpan kami diskusikan untuk kemajuan kota baik tak terima kasih mungkin sedikit mamai tadi nanti dengan Pak Wali itu juga tadi Bu Ina terakhir karena dia dengankan kalah dengan daerah-daerah lain atau Nuon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama Matar Nuon Kapgem Keluarga Besar Suara Merdeka atas fasilitasnya untuk kegiatan FPD Pak Budi Pak Bugrit dan para narasumber yang kami berpikir tentang wilayah yang hari-hari ini kita pakai untuk aktivitas mungkin ada orang yang lahir di Semarang besar di Semarang sekolah kerja tapi yang paling penting adalah mari kita kemudian pikirkan enggak hanya secuil Pak Rakitung Setipa Andi yang sudah sukses di luar Semarang ini kemudian mau turun gunung bareng-bareng bergerak bersama kita bangun kota Semarang menjadi kota yang lebih baik dan lebih hebat seperti kemarin saya ketemu pas peresmian Gudang PT. Raja Wali Nusindu dan sama saya sampaikan Mas kita melihatnya dengan sudah sukses mari kita kemudian bareng-bareng mikir semua kita bangun closing statement tadi menambahin dengan Pak Wali kami juga mengaturkan Maturnuun apa yang menjadi masukan-masukan kita semuanya kita harus mengakhiri diskusi ini tapi pemikirannya sudah sangat mendalam dan kalau dijabarkan bisa menjadi 3.000 halaman ya Pak Hinti dan Bu Ita sekali lagi Maturnuun atas partisipasinya dan keterlibatannya dan juga teman-teman yang di online di zoom maupun yang di radio dan di youtube kita semuanya mengaturkan terima kasih mohon maaf jika selama penyegaran mungkin masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada permintaan untuk foto bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih